Intro Bikin kue apa kita ini, Mak? Ya kue lebaran lah, ya kali kan kue ulang tahun Astagfirullahaladzim Ya selalu lama, moga sekali Ya kau sih, udah liat masih aja nanya Lah iya juga ya Ya namanya juga basa-basi, Mak Lis, pangeran mana? Kok akhir-akhir ini memang gak ada tuh liat dia main kesini Atau dia sering main kesini tapi pake wadi gaib biar gak keliatan Lis, mana ada bisa kayak gitu? Orang dianya memang gak pernah dateng Lah, kenapa? Ada masalah diantara kisah kau sama dia Ya gak ada sih, Mak Ya pangeran tuh memang gak ada kesini Udah tiga hari kayaknya Katanya sih Dia lagi keluar kota Oh gitu Ya berarti gak lebaran disini dong Tau nih, Mak Lama banget datangnya Hih, rindu ya kau sama pangeran Sabar ya, tenang aja kau Ntar deh, Mama sampaikan salam rindumu ke dia Hih, Mak Dan kayak gitu loh Mana ada Lisa rindu? Dih, terserah lah pangeran mau pulang atau enggak Bodo amat Lisa gak peduli Ah, yang bener Wah, Mama-Mama kayak gitu Apa sih itu ribut-ribut di dalam? Udah kayak Tom and Jerry aja Ya namanya juga Mama dan anak, Rel Heh, kok kau tiup itu? Emang kau pikir itu lilin ulang tahun? Ya habisnya Farel bosan, Pak Buset, jernih banget suaranya Jernih, jernih Emang kau pikir itu suara orang nyanyi? Udah ya Kau jaga dulu ini ketupatnya Lah, memangnya Bapak mau kemana? Mau bikin kue? Ya mau berak lah Udah denger tadi Bapak yang terkentut-kentut Masih aja nanya Oke, jaga ya Bentar doang kok Oh, yaudah deh Jernih lama-lama ya, Pak Iya Eh, itu Kalau kayunya udah habis Jernih lupa ya kau tambahin Tapi jangan terlalu banyak juga Sama Jernih sampai lalai kau jagainya Bisa kebakar loh ini semua Iya, iya, Pak Farel tau kok Farel kan udah tua Jadi tau Udah ahlis Pergi dululah kau ke supermarket Beliin mamak tepung Gula Sekalian sama garam Lah Memangnya Kue mama di garamnya Ya asing dong Kuenya kalau kayak gitu Ya enggak loh Kan sekalian Kau belanja Udah ah Nih duitnya Jangan lama-lama ya Kalau mau nyebrang Kalau mau nyebrang Lihat-lihat dulu Oke Aman banget Kalau soal itu Woy Mau kemana kau Dih Kepo Abang ditip Ice cream Puasa bang Puasa Udah lupa ingatan Kurasa ini abang Mana ya ini Langsung kubilangkan ke mbaknya Aja lah Biar diambilin Soalnya pembelikan adalah raja Eh tapi kalau lisa meratu Selamat datang di supermarket Disini tempatnya untuk belanja Bukan untuk bergosip Mau beli apa dek Dih Emangnya siapa juga Yang mau bergosip sama kau Kau mbaknya bisa tau ya Kalau aku sering bergosip-gosip kayak gitu Apa jangan-jangan Muka aku ini Udah kayak muka-muka orang sering bergosip Ya beneran itu udah kayak Mau mama dong Mau beli apa dek Mau beli kau Eh Maksud lisa Lisa mau beli tepung Gula Sama garam Oke tunggu bentar ya Terima kasih Atas kunjungannya Jangan datang kembali Jangan datang kembali Jangan datang kembali Bentar aku gak datang beneran Dicarik juga Hih Lisa Hih Pangeran Lisa Pangeran Pangeran Apa Mau apa kau Puasa loh Hih Pasti kamu beli aku ya Dih Amit-amit Kumu beli kau Mending Kumu beli monyet Daripada kau Pasti kau rindu Ya kan Dih Pede banget Ngomong-ngomong Kau ngapain disini Kok baru nongol Dari kemarin-kemarin gak ada Lah Kan dulu aku udah pernah bilang Lis Kalau semisal besok-besok aku gak datang Berarti aku ke luar kota ya Sama bapak dan mamaku Jadi gak bisa main-main dulu Gak lama kok Tapi kok jangan rindu ya Soalnya rindu itu berat Biar aku saja Ya Sepi dong berarti Hmm Ya iya deh Tapi jangan lama-lama ya Hmm Iya juga sih Kamu kan udah pernah ngomong Oh Atau jangan-jangan Kau rindu ya Sama aku Dih Pede banget Amit-amit Kau rindu sama kau Orang kau rindu sama bapakmu Oh Jadi kau lebih pilih bapakku Dibanding aku Awas saja loh Bentar mau aku marah Hahaha Is ya bukan kayak gitu loh Emang kau pikir Kau ini perusaha rumah tangga Ya masa Kau lebih pilih bapakku Dibanding aku Iya deh Iya Aku pilih kau Hmm Nah 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 Salting kan kau Kau bilangin kayak gitu Enggak Dia aja kok Hahaha Pangeran Nak Yuk lah Udah siap itu mobilnya Lah Ada bapakmu ternyata Bapak Ini si Lisa katanya rindu sama kau Lies mana Ada loh Diam aja kau Malu-maluin aja Hahaha Eh Ada om Ngapain om disini Eh ada Lisa Ini nak Habis nganterin mamanya pangeran Soalnya mau bergeris rumah katanya Soalnya kan bisa mau habis pulang dari luar kota Oh Yaudah deh kalau gitu Pangeran Om Lisa pulang duluan ya Soalnya ini tadi ada titipan mamaku Pasti sekarang lagi dicariin Eh Lies Barengan aja Soalnya aku sama bapakku mau ke rumahmu juga nih Lah Ngapain ke rumahku Belum lebaran loh Belum siap kue lebarannya Lah Emangnya harus lebarannya Baru bisa ke rumahmu Udah ah Yuk lah Iya deh iya Kalau semisal sekarang gue belum putus sama si Angel Pasti Besok gue bisa lebaran bareng dia Putu-putu bareng dia Silaturahmi ke rumahnya Ih Tapi enggak Dia kan pengkhianat Ih Amit-amit gue mau lebaran sama orang pengkhianat Aduh Ini gimana ya Cara gue buat lukain dia Lies kok Itu ada api besar Itu bukannya dari rumah kau Hah Asafi lalazim Iya pak Kayaknya itu dari rumah Lisa Yaudah ya kita kesana cepet-cepet Hah Asafi lalazim Bang Farah Eh Iya iya Siapa yang manggil Lah Suara apa itu di luar Besar kali Kok kayak suara nenek lampir Bang Bang Ketupatmu bang Astagfirullahalazim Hah Astaga Uuuuuh selama Uuuuh Untung Ku belum ikutan ku bakar Astagfirullahalazim La ilaha ilaularen Kok bisa kayak gini sih Emang ngapain kau Eh Maaf Mak Farah gak ingat Lagipula Gak gosong-gosong banget kok ini Ya masih bisa dimakan Masih bisa dimakan Masih bisa dimakan Orang udah hitam kayak gitu Ya kau aja yang makan Kau tuh lagi kenapa sih bang Kau lihat-lihat dari tadi Bangung aja kerjaannya Atau Kau lagi mikirin si itu His Apaan sih Setau aja kerjaanmu itu Mikirin si itu siapa Liz Siapa yang dia pikirin Bisa-bisanya sampai lupa Sama kehidupannya Ih gak ada loh mak Ini loh Tadi Farah lagi bengeng Soalnya lagi mikirin mama Yang bikin kue Farah mikir Enak gak ya Itu kue lebarannya Gitu Ya jelas enak lah Yang gak enak mah Itu tuh Ketepat gosongmu Eh 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 Ada apa ini rame-rame Ada wartawan Mau masuk TV kita Masuk TV Masuk TV No Lihat anakmu Kau tuh dari mana sih mas Habis boker loh aku bu Ku nyuruh si Farel Untuk jagain dulu Ya udah No Lihat Hasil jagaannya Astagfirullahaladzim Rel Masih sehat kan kau Alhamdulillah Masih sehat kok pak Eh Ya maaf ya pak Udah Ntar mama beli di pasar Gak usah bikin-bikin lagi Udah muak mama lihat Kelakuan kalian Enggak anak Enggak bapak Sama semua Bikin pusing aja Orang-orang itu Eh Ada bapaknya pangeran Ngapain pak Emm Itu Ah Mamaknya Lisa Gak usah dipikirin Palingan Ntar habis ku nyanyikan lagu dangdut Udah rada juga itu marahnya Oh gitu Ini Saya kesini Mau kasih ini ke bapak sama ibu Ada sedikit THR Dari pangeran untuk sekeluarga Eh Gak usah lah pak Gak usah repot-repot Tapi kalau bapak maksa Yaudah Sini Saya ambil Astaga Bapak siapa itu Gak tau malu kali Oh iya lupa Itu kan bapakku Dalam rangka apa nih pak Kasih ginian Ah Ya sekedar THR aja pak Soalnya kami sekeluarga juga Habis dari luar kota Jadi sekalian beliin untuk kalian Oh Yaudah deh Makasih banyak ya pak Wih Wih Oh Jadi itu tujuanmu mau ke rumahku Makasih banyak ya pangeran Udah dikasih THR makanan dan minuman Wih Yoi Yaudah yuk Antarin aku ke rumahnya si Susan Lah Ke rumah si Susan? Ngapain? Ya mau kasih dia juga lah Soalnya aku ada beliin buat dia juga Yus Kukira cuma aku doang yang dibeliin Emang bener-bener ya Si pangeran ini Gak pakekali jadi orang Kukira Kisah kita Spesial Eh ternyata biasa aja Lah kok diem aja Lis Pasau ngomong kau Ah enggak Yaudah yuk Kontarin Pak Tunggu bentar ya Kuk mau kasih ke Susan juga Oke oke Susan Kak Susan mana kak Tunggu bentar kakak-kakak ini rajin Ya kan besok lebaran Lis Jadi rumah harus bersih dan rapi Susan kok enggak kelihatan kak Oh Susan Susan lagi enggak ada Tadi sih ke pasar sama mamaku sama opah Kayaknya sih lagi beli baju lebaran Yaaah Nah kan Susan enggak ada Jadi enggak usah lah Kuk kasih ke dia Pulang aja yuk Enggak usah apanya Kan bisa kukasih ke kak Naomi Lagi pula Bukan cuma untuk Susan kok Ini kan Untuk satu keluarga yang ada di rumah ini Oh gitu ya Oh jadi gitu Kukira cuma buat si Susan doang Astagfirullahalazim Berdosa kali kau Lis Udah berperasaan tak buruk Kok kukar gitu sih Astagfirullahalazim Ampuni dosa Lisa Emangnya apa Ini ada THR dari mamaku Ya kue-kue sama minuman doang sih Soalnya habis dari luar kota kita Jadi sekalian beliin Wah Makasih ya pangeran Makasih ya pangeran Besok main ya kesini Oh ya jelas lah Yaudah yuk Lis Kita pulang Lisa Lisa Hih Kawan-kawanku kayaknya udah dateng tuh Heh Mau kemana kau Udah selat maghrib Udah mak Oh iya Oh iya Apa Minta uang dong Lisa mau beli petasan nih Mau beli petasan Memangnya bisa kau Makan itu petasan Lebih baik kau beli bakso Atau apa gitu Ih kampungan kali mamak ini Malam takbiran loh ini Sekarang mah orang-orang pada main petasan Iya mamak enggak tuh Berarti mamak bukan orang Iya kan mamak udah jadi mamak Mama Jadilah yang ceritanya Alah banyak kali omongmu itu Yaudah nih uangnya Makasih mamaku sayang Bang Bang Ntar keluar ya kau Main sama-sama kita Kumu beli petasannya dulu Iya iya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh sini Masuk-masuk Baru juga tadi kumu ke rumahmu Eh udah dideluanin Gak usah ke rumahku dek Gak ada apa-apa Adanya cuma ke tempat gosong Lah kok bisa Ya itu Biasalah Biasalah Ula anak-anakku sama bapaknya Eh eh Tapi Lisa gak ikutan loh Hehehe Yaudah makan disini aja Itu ada banyak makanan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh pangeran Eh pangeran Eh sini Masuk-masuk Widi Udah lengkap nih kayaknya Yaudah yuk Tante Makan Udah bunyi loh Purku ini Ah hehehe Iya iya Yuk kita makan sama-sama Siap-siap ya Satu Dua Tiga Mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari keluarga Ibu Fatima Kami dari keluarga Ida Kami dari keluarga Tiga Sebu Mengucapkan Minalah izin Walfa izin Mohon maaf lah Dan batin Selamat lebaran semua Dadah Kami dari keluarga Wabarakatuh 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 Wabarakatuh